Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang penerimaan pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu 2024. Pendaftaran bisa dilakukan melalui online di situs SIAKBA atau Sistem Untuk Informasi Anggota KPU dan Badan ADHOSI. Dalam persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malang membuka penerimaan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan PPK. Pendaftaran dilaksanakan 20 hingga 29 November 2022. Dalam penerimaan anggota PPK, pendaftaran bisa dilakukan melalui situs SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan ADHOSI. Selain itu, mereka bisa datang langsung ke kantor KPU agar bisa dibantu dan dipandu dalam proses pendaftaran. Tahapan tersebut terdiri dari seleksi administrasi, ujian tertulis, serta ujian wawancara yang nantinya akan dipimpin oleh KPU setempat. Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahendra Pramudia Mahartika menegaskan Untuk mengisi anggota PPK tiap kecamatan dibutuhkan 5 orang dengan keterwakilan minimal 30% perempuan. Sedangkan anggota PPK untuk Kabupaten Malang sendiri yang dibutuhkan 165 orang yang akan ditempatkan di 33 kecamatan. Pertanggal 20 November 2022 kita masuk ke pengumuman dan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November sampai terakhir 29 November. Terus bisa dilakukan melalui siakba.kpu.go.id Juga bisa datang ke kantor. Kalau misalnya ada pelamar yang datang ke kantor membawa kelengkapan bekas, nanti kita pandu untuk mengisi di siakba. Kita memadai, mempertimbangkan untuk setiap kecamatan nanti 30%. Semoga pendaftarnya juga memadai ya secara jumlah. Maka kita akan menjadi pertimbangan 30% kuota perempuan. Untuk anggota mungkin diperlukan berapa? Kalau setiap kecamatan kita akan membutuhkan 5 orang yang ditetapkan. Tetapi mekanismenya harus ada pendaftar itu paling sedikit 2 kali kebutuhan. Harus ada 10 kali. Kalau lebih akan lebih bagus. Nanti akan kita seleksi, untuk seleksi amitrasi dan masuk ke tes tulis. Di tes tulis itu akan kita umumkan paling banyak. 3 kali jumlah kebutuhan. Artinya 15 per kecamatan, itu paling banyak. Kalau di total, untuk Kabupaten Malang kita akan membutuhkan 165 orang anggota PPK yang tersebar di 33 kecamatan. Jika sampai tanggal petas waktunya itu masih belum memenuhi setiap amitrasi. Itu nanti akan ada mekanisme perpanjangan pendaftaran selama 3 hari. Kalau melihat animo di Kabupaten Malang, berkaca penyelenggaraan pemilihan 2020. Kita lakukan sosialisasi ya, itu masyarakat responnya positif kok. Selalu estimasi sekitar 400-500, kemarin itu 500 sekian pendaftarnya. Insya Allah cukup. Untuk jawaban seleksi ujian diri, itu juga apa setelah pendaftaran. Nanti setelah selesai penerimaan pendaftaran, kita akan lakukan verifikasi amitrasi, kelengkapan dokumen berkasnya. Terus akan masuk ke seleksi tulis. Di situ akan diumumkan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan. Setelah seleksi tulis, akan berikutnya masuk ke seleksi wawancara. Seleksi wawancara kita lakukan pendalaman terhadap karakter si pelamar, baru akan kita tetapkan, kita ambil 5 orang per kejamatan. Dika menambahkan untuk proses seleksi, diharapkan pendaftaran minimal 2 kali dari kebutuhan. Namun apabila belum memenuhi dari kebutuhan tersebut, pendaftaran akan dilakukan perpanjang sesuai mekanisme tahapan pemilu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!